Hai, hari ini saya mau share resepi Korean Spicy Chicken Wings Nampak sedap dan memang sedap Coba tau Oke, bahan-bahan yang digunakan ialah 6 pieces chicken wings yang telah dibersihkan Dan saya potong bahagi 2 Saya gunakan tepung Kentucky Secukupnya untuk 6 pieces chicken wings Saya tambahkan tepung Kentucky Garam saya tidak gunakan lagi ya Oke, saya gunakan paper Kamu boleh pakai apa-apa paper yang ada di rumah Black paper pun boleh juga Lepas itu, saya pecahkan 2 biji telur Saya ambil yang putih itu sejak kuning dia Saya tidak pakai Jadi asingkan, jangan gunakan kuning itu ya Oke Celupkan chicken wings itu di putih telur Seterusnya, letak yang di tepung telah disebatikan tadi Begini Untuk 6 pieces Lepas itu, kalau sudah potong 2, ada 12 pieces lah Begini Boleh makan 4 orang, oke Oke, lepas itu Panaskan kuali Kalau untuk pakai induction cookie itu Boleh siapkan suhu panas Bolehlah start menggoreng Oke, pastikan minyak betul-betul panas baru saat menggoreng ya Oke, ini dia masih ada darah-dara Maksudnya dia belum masak Jadi, pastikan masak secukupnya Goreng secukupnya Lepas itu, sudah cukup goreng Sudah crunchy Baru kita letakkan di piring Lapikan dengan tisu di bawah untuk kurangkan minyak Oke, setelah selesai menggoreng Saya akan tambahkan sos korea yang saya beli di survey penampang sabah Sebetulan jalan-jalan hari itu nampak sos korea ini Kuali yang tadi itu kita cuci dulu Oke, setelah cuci itu pakai minyak baru Untuk Memiskan Bawang putih yang telah disimukkan Kecil-kecil begini Saya pakai 2 4 set kecil sos korea ini Untuk 6 Sos korea ini Setkan suhu panas Tinggi Panas dalam 4 Sepatikan sos korea itu Di chicken wings Biasa Gauk kacau Sampai sebati Oke Gauk-gauk dia Sehingga Sebati Begini Jadi wangi dia sudah start keluar Dia sudah start sebati Bolehlah letak di piring balik Dan Boleh hias dengan Sesame seed Ataupun Biji-bijan Begini Supaya lebih menarik Dan nampak sedap Begitu Tada Thanks for watching Bye Bye Bye